Kita pada gak dapet kendaraan, jadi pada mau numpang ikut pulang kampung boleh kan? Saya paling demen nih kalau berurusan sama orang-orang susah. Waduh gimana nih Bu? Ya saya gak betah kalau gak ada AC Bu. Aduh, mau pulang ya? Enggak. Eh Bu Jenny, ngomong-ngomong di kamar Bu Jenny ada AC kan? Aduh. Capek Bang? Ya lumayan, gak apa-apa tapi. Beneng, abang ngajak mudik pakai pesawat. Beneran Bang? Alhamdulillah. Emang mesen tiket yang gak berapa ya Bang? Nah ini baru aja mau mesen tiket. Ya udah Bang. Aduh, kacau. Nah, kenapa Bang? Tiketnya adanya yang buat berdiri doang. Mau Neng. Udah deh Bang ah, gak usah naik pesawat juga gak apa-apa. Udah kita mudik naik bis aja juga Neng, ikhlas kok Bang. Enggak gitu juga Neng, abang gak tega. Gini aja, abang pesenin mobil ya, kita nyaster ya. Nah ide bagus Bang, boleh boleh. Gitu. Ayo Bang, kita terbang. Nah tuh Neng, udah dapet mobilnya. Udah jadi dong kita mudik. Oh jadi. Alhamdulillah. Ayo ya Bang. Ayo ya Bang. Abang yang bawa ya Bang. Ayo ya Bang. Ayo ya Bang. Gini banget loh. Kagak tau banget kondisi. Lihat si kon. Lagian sih abang nih. Harusnya emang ngajak mudik tuh ya. Pakai mobil mewah. Pakai pesawat jet pribadi ini. Motor butut. Udah gitu mogok lagi. Biar kata mogok mulu. Coba Noh mudik. Pakai pesawat jet. Kalau mogok di atas. Siapa yang dorong? Mana kagak ada yang gantuin pisah nih. Kagak ada yang lewat apa. Heran gue banget. Eh eh. Bagus kuliah. Ini pada mau mudik juga. Iya nih Pak Rw. Iya Pak Rw rencananya gitu. Sama sama saya. Saya juga mau mudik. Tadi mau numpang sama mobil temen. Cuman saya ketinggalan. Mau naik bis beli tiket. Kehabisan. Kehabisan. Iya. Eh. Nasib kita sama Pak Rw. Udah ngobok ngoporknya Pak Rw. Aduh. Eh Bu Jenny sama Pak Hartawan. Iya Pak. Mau kemana mau mudik juga. Iya. Mau naik apa Bu? Naik apa Bang? Hahaha. Belum tau kita. Eh rencananya kita berdua mau nyater mobil. Hehehehe. Pake mobil. Iya dong. Berarti ada bangku kosong dong satu. Bisa dong ya. Numpang satu penumpang lagi. Dua. Iya emangnya Bang Agus agak ikutan Pak. Eh udah biarkan aja dia Man. Dorong aja tuh motornya berkampung. Paling nyampilnya dibeli di at-h. Pak. Buat saya ada kali ya. Bangku juga buat saya ya. Nggak. Nih ikut aja. Halo. Loh. Loh. Loh kok bisa? Aduh. Iya, 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 iya. Hah? Kenapa Bang? Iya. Nggak bisa numpang. Hah? Ih pelit banget sih Pak. Bah? Saya nggak ngasih numpang. Karena mobil cataran saya disewa orang. Oh. Sangat ya Pak. Jadi kita mau gimana ini ya? Gimana kalau kita ke rumah Ibu Tajiriya? Gak mau. Gak usah-gak usah. Gak pake Bang. Dia kan punya mobil. Kali aja kita bisa numpang. Bener tuh. Ayo Bang. Ayo Bang. Dapada kakak dirimudik. Ayo Bang. Setuju Seto. Mau usulnya bagus. Ayo Bang. Ayo Bang. Ayo Bang. Ayo Bang. Masa kesana sih nih. Ya udah. Jangan kesini aja. Wah. Udah kayak terminal rumah saya. Rame sama orang-orang yang pada mau pulang kampung. Kotor dong rumah saya. Kita pada nggak dapet kendaraan. Jadi pada mau numpang ikut pulang kampung boleh kan? Saya paling demen nih kalau berurusan sama orang-orang susah. Bu. Emang nggak apa-apa ya kalau kita nih pada numpang? Gak apa-apa. Bentar ya. Saya telpon suami saya dulu. Halo. Bang. Abang udah dimana? Kasian nih tetangga yang pada mau numpang bareng. Udah di depan. Udah di depan. Udah di depan. Ya udah. Bentar saya bilangin ya. Eh ibu-ibu bapak-bapak. Suami saya udah ada di depan. Udah di depan juga. 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 Yuk cepetar. Mana sih mobilnya? Ini udah saya siapin. Ini dia. Udah di depan. Pake ini buat jeriah. Ya udah. Maaf pintu dua. Ibu Liyah. Ini ngapain sih di sini. Lalu malam. Kalau yang pintu dua. Mamat buat rame-rame. Ini juga pintunya dua. Sake udah saya siapin. Hą. Ceren kan? Oh ini bas. Eh liat dalemnya. Tuh, udah saya sediain tika. Eh, petasan ceplik. Kalau nih panggil begini saya gatel, tau gak? Eh Pak Hartawan, masih bening dikasih tumpangan, udah buruan naik. Udah 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 udah. Yang penting kita bisa pada pulang kampung semua. Maaf eh, yang di depan tetap saya. Iya, iya. Gila. Ini bu liatkan. Ayo bang, buru bang. Kita keburu ketinggalan nih. Ayo bang, bang. Gantuin. Udah jalan. Ayo naik semua nih. Ayo bang, berapa-bapa? Bang, kenapa sih bang? Gimana sih bang? Sabar, sabar dulu. Udah siang nih. Sabar. Woi, lagi nih. Gimana bang? Hah? Dorok? Ya mogok, dorokin deh! Gimana sih? Gara api begini suruh gua! Suruh gua dorok! Assalamualaikum! Assalamualaikum, Bu Jenny! Eh, Waalaikumsalam Bu Tajriyah! Bu Jenny, rumahnya ada AC-nya nggak? Ada deh Bu, emang apa? Saya mau numpang istirahat sebentar. Rumah saya lagi di Renovasi, lagi ganti keramik. Keramiknya yang dari Itali. Boleh kan? Boleh-boleh, Bu. Ya lagian cuma nggak lama kok. Padahal cuma sehari. Boleh ya? Boleh-boleh. Ya udah, Bu. Ayo mau masuk, Bu. Makasih ya, Bu Jenny. Bu Tajriyah, kopernya bawa masuk aja! Aduh, tangan saya pegel! Tadi udah bawa dari rumah kemari! Udah bang, bawain bang. Udah, ngomongin aja eneng yang dibawa! Udah, masa eneng bang? Udah bang, bawain aku eneng. Udah bang, bawain aku eneng. Udah, apa aja dibawa? Udah bang, nggak bang. Udah bang, bang. Udah bang, bang. Masuk, ayo. Masuk, ayo. Masuk. Sepi amat, Bu rumahnya. Iya, Nih. Tapi rapi juga ya rumahnya Bu Jenny. Ini? Iya, tiap hari gue beres, Bu. Oh iya, bagus deh. Jadi enak rumahnya. Iya. Ayo, Pak pelan-pelan dong, Pak. Ntar barang-barang saya pada rusak, ah. Ngomong, masak apaan buat ntar buka? Banyak, Bu. Ntar ayo siapin ya. Pak Hartawan lagi di rumah aja. Pak Hartawan, ini ngomong-ngomong. Rumah Pak Hartawan AC-nya berapa peka sih? Emang apa, Bu? Kayaknya agak gerah dah AC-nya. Wah, pantesan. 30. Ih, kalo di rumah saya emang AC-nya ampe full. Dingin jadinya kayak di dalam kulkas. Sengaja ya biar bayar listriknya murah. Sian banget. Aduh, ini ngapain disemut disini. Aduh. Udah ya, Pak. Masak ngomong-ngomong. Saya numpang ke toilet ya, Bu ya. Ayo. Eh, sebelah situ ya? Iya, iya. Udah dibersihin kan? Udah, udah, Bu. Udah disterilin, Bu toiletnya. Udah, wangi, wangi, udah. Oh gitu, yaudah. Disini dong, Pak. Saya mau lewat. Oh, Bang. Sabar, Bang. Bagian, Neng. Kenapa sih orang begitu di jimpai? Pape, Bang. Bu Tajri akan tamu. Kita harus memuliakan tamu, Bang. Muliakan tamu, muliakan tamu. Dia orang kaya. Nyesain tetangga. Mending kan bisa di hotel dia. Ngapain disini? Ya, gapape, Bang. Yang penting kan kita dapat pahala. Pahala, pahala. Eh, Bang. Ngapain, Bang? Udah gimana? Aduh, bukan. Eh, Bang. Tapi mau diapain? Ah, Bang. Udah kemana ini tuh baterainya? Eh, disini dong, Pak. Saya kan tadi duduk disitu. Ah, gimana sih orang empat tamu di dudukin? Wangi kan, Bu? Wangi sih. Hehehe. Bersih sih juga bersih. Tapi kalah jauh sama kamar mandi rumah saya. Aduh, ini tapi ngomong-ngomong kok berasa panas lagi ya? Aduh. Wah, pantesan. Kok mati, Bu? Partalon, ini AC-nya mati gimana nih? Emang biasa mati mendadak kadang-kadang jantungan. Hah? Aduh, gimana nih, Bu? Ya, saya nggak betah kalo nggak ada AC, Bu. Aduh. Mau pergi? Eh, mau pulang ya? Enggak. Eh, Bu Jenny ngomong-ngomong di kamar Bu Jenny ada AC kan? Aduh, adek-adek-adek. Kalo gitu saya numpang ngadum di kamar Bu Jenny aja. Iya, iya, iya. Aduh, iya. Boleh, Bu? Tentu-tentu sebentar. Nggak ada telepon lagi, dah. Siapa sih? Halo? Iya, Pak. Hah? Tiga hari renovasinya? Oh gitu. Yaudah nggak apa-apa deh. Saya udah ada tempat buat numpang. Yaudah makasih ya, Pak. Yang bener ngerjainnya. Yaudah, Assalamualaikum. Bu, jadi benerannya tiga hari. Aturan sehari tadi. Nggak apa-apa ya saya numpang. Iya, nggak apa-apa, Bu. Yaudah saya mau ke kamar, Bu. Udah nggak kuat, dingin. Bentar, Bu. Mau ke kamar? Cek kamar udah dingin, kan? Iya, dingin. Ini full, Kak. Iya, dingin. Lah, abang mau ke mana? Mau naik gunung. Tiga hari. Udah, Assalamualaikum. Bang, bang. Iya, mas. Ambil.. Ini, Bu Imud. Buat Buka Buasa. Matur Su, cek. Terima kasih, Bu Imud. Cek maag. Punggung belum ada pukuh nyai Mana sedotan Aduk Ngumputin apaan lu? Tidak pok Gue gak percaya Jangan bohong lu ya Jangan ngerjain orang tua lu Dosa Coba lihat tangan lu Tidak kan pok Aduk lagi Dua-duanya Tidak kan pok Yaudah kalau begitu saya mau ke belakang dulu pok Aduh siapa naruh tabung gas ini Aduh siapa naruh Aduh siapa naruh Ambo kaget saja Udah aduk kagak puasa Itu Air mineralnya udah dibuka Tutupnya Ini air mineral Ini Pak RT Di rumah Ambo Airnya kan kering Jadi Ambo Beli air mineral Untuk wudu Ambo wudu dulu ya Sekarang Pak RT Tidak bisa melihat awak lagi Assalamualaikum Assalamualaikum On the Monday Kadut Kamu enggak puasa Puasa saya enggak Alasan kamu kadut Ini buktinya apa Sampan paling yang enggak puasa tuh Sampan pegang botol minuman Ambo tuh puasa kadut Air ini Ambo bawa Untuk menyiram kadut Ini pohon sudah mau mati kadut Pohon ini makhluk Allah kadut Kita harus menolongnya Nah Lihat Ya kan Berarti kita sama-sama butuh air ya dak ya Iya kadut Mudah-mudahan Dagangan gue hari ini Dilancarin Bu Mau dong gorengannya Mau beli berapa Lo mau ngemis Dikirian gue mau beli gorengan Enggak bu Saya memang pengemis bu Mau beli enggak ada uang Bu Sabar Rezeki orang kan beda-beda Ya mungkin masnya belum dapet kerjaan Tapi kan dia masih kuat Masih muda Lah ngapain lo ngemis Ya udah Kalau ibu enggak mau Ngasih saya gorengan Enggak apa-apa bu Tapi minta uang aja bu Bentar ya mas Saya ambilin dulu ya Alhamdulillah Makasih ya mbak Ini mbak Ini buat mbak Sebagai balas budi saya Karena mbak sudah memberikan saya gorengan ini Mas 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 Tunggu Mas Mas Ada yang Ini kan di dalam Wah Ini duat beneran Ini uang bukan buat ibu Ini buat mbaknya Masya Allah Ibu Terima kasih banyak ya mas Alhamdulillah Saya kayak pernah lihat masnya ya Tapi dimana ya bu Ayo dimana Saya Ato Gleetek mbak Kami itu biasanya ngeprank mbak Sambil Sodako Oh Jadi adegan tadi lo syuting Mau lo upload tuh ya di youtube Terus lo Dapetin Duit dengan cara memanfaatkan orang lain gitu Kagak takut dosa lo Dapetin Ehm Eh Ponyak Kasih ya Tapi Ponyak Saya mau disitu Berapa? Oh Kalau lo mau disini Ini nambah lagi 5.000 Mahal banget ya Heee kan beda disini emang disini. Kalo disini kan lu bisa nyender. Terus engga nambah Rp. 5.000. Lu ngapain disitu? Lu ngapain? Apaan lagi sih pokoknya? Ini kantai masih kosong. Ini udah ada yang nyewa. Lu liat tuh lapak. Lu liat tuh. Lu liat aja lu buka tuh kapet. Udah ada lapak masing-masing. Ibu imut. Buka lagi. Ibu Ella. Lu buka lagi terus. Ibu Lydia. Tau kan lu? Kalo lu mau sholat rawe disini lu ngudu nyewa lapak dulu nih. 15.000. Astaghfirullahaladzim. Ibu nyewain lapakisyaf. Emang ibu gak takut dosa? Emang ibu gak takut dosa? Lu! Kelumajang. Nakutin gue mulu! No! 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 Bagaimana Bu, kita lagi bingung? Gak ada kendaraan, mau pulang mudik, kita pada mau numpang ikut pulang... Apa tuh abang? Pokoknya... Kecuali kalau kampungnya deket, kayak kampung abang.